Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Oto Iskandar Dinata di Kota Bogor, Jawa Barat. Jembatan yang berada di Ring 1 Istana Bogor ini saat ini sudah memiliki 4 jalur, sehingga kemancetan akibat bottleneck yang kerap terjadi di jembatan tersebut dapat diminimalisir. Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Oto Iskandar Dinata, otista yang terletak di kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat selasa 19 Desember. Setelah direvitalisasi selama 7,5 bulan, jembatan yang dibangun pada 1920 ini kini memiliki lebar 22 meter, dengan badan jembatan seluas 17 meter dan sisanya dibangun menjadi jalur pejalan kaki. Badan jembatan juga dinaikkan 1,8 meter, sehingga jembatan otista sekarang memiliki kemiringan 5 derajat. Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai peresmian jembatan, menjelaskan alasan jembatan otista direvitalisasi karena dahulunya jembatan ini rawan terjadi bottleneck atau penyempitan jalan. Sehingga kendaranya akan memasuki Kota Bogor kerap tersendat di sepanjang kawasan jembatan. Jembatan otista ini adalah jembatan yang salah satu menjadi problem di Kota Bogor karena setelah lebar menyempit di jembatan ini. Sehingga jembatan ini dilebarkan dan kalau kita lihat sekarang sudah saya kira sudah lebih dari cukup. Jembatan yang berada di ring 1 Istana Bogor ini awalnya hanya memiliki dua jalur. Sekarang jembatan saman kolonial tersebut sudah mempunyai empat jalur. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan. Sama-sama, nyaman diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.